Masih ingat dengan kasus F? Anak asal Tasikmalaya yang meninggal karena perisakan. Ini bukan kasus baru, lantaran kasus semacam ini kerap kita jumpai di sejumlah daerah. Yang menjadi soal, perisakan yang dialami F tak cuma terjadi di dunia nyata. F juga menjadi korban perisakan cyber, karena rekaman perisakannya disebar ke grup WhatsApp dan media sosial. Cyberbullying adalah fenomena yang marak di era digital. Pada 2020, UNICEF menyebut 45% dari 2.777 responen anak yang ikut poling mengaku pernah menjadi korban cyberbullying. Tingginya angka ini dinilai tak lepas dari minimnya pemahaman orang tua atau guru terkait cyberbullying yang dilakukan atau menimpa anak dan murid mereka. Ketika kami mengadakan FGD bersama dengan multi-stakeholders, baik itu sekolah, perwakilan sekolah, kemudian dari pemerintah, dan juga dari NGO, Ternyata isunya itu kenapa bisa sampai seprevalensi ini karena ternyata ada cap yang sangat besar di antara realita yang ada di tengah anak-anak dengan bagaimana orang dewasa menyikapi. Misalnya isunya itu kayak berlapis banget gitu loh, nggak cuma soal isu, apa ya, isu kayak mencegah cyberbullying gitu, tapi diatasnya itu ternyata kayak misalnya orang tua dan guru merasa kecolongan gitu, karena seperti yang kita tahu bahwa kebanyakan orang tua yang sekarang punya anak di usia sekolah dan juga guru, mereka ada di generasi yang berbeda dengan anak-anaknya gitu. Anak-anak sekarang sudah lahir sebagai generasi digital native, sedangkan orang tuanya dan juga guru-gurunya itu adalah digital immigrant. Selain karena gap generasi, Indonesia dianggap tak punya regulasi khusus untuk mengatasi persoalan cyberbullying ini. Perkara lain, bullying dan sejenisnya seringkali dianggap sebagai perkara sederhana. Situasi-situasi ini dianggap bakal melanggengkan perisakan baik di dunia cyber atau langsung. Jadi mungkin hal paling kecil yang bisa kita lakukan adalah menyadari itu gitu, bahwa ketika ada orang yang menjadi korban cyberbullying di sosial media ini jangan di-shaming atau jangan dibilang kayak, ah itu tuh cuma bercanda doang, gak usah dipikirin, blablabla. Itulah jadi, apa ya, jadi membuat anak atau pelajar atau orang remaja atau bahkan orang dewasa kadang enggak gitu untuk kayak ngomongin, aduh aku jadi ini nih, menggangguin orang di internet gitu. Karena gimana pun juga, dampaknya itu juga sama-sama harmfulnya dengan dampak perundungan yang dilakukan di dunia nyata. Kayak gitu, ini levelnya kemudian di sekolah dan di rumah juga ya, kayaknya perlu banget gitu untuk meningkatkan kemampuan literasi digital guru dan juga orang tua.